Intro Krishnamurti beraksi di Filipina, Gentleman 2 ini bongkar kasus penipuan jaringan internasional Lama tak terdengar, Eugene Krishnamurti kali ini bikin kejutan yakni berhasil membongkar atau mengungkap kasus penipuan atau scamming terbesar yang berlokasi di negara Filipina Jenderal Minta 2 Polisi yakni menjabat sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menyebutkan bahwa pengungkapan itu dilakukan dengan kerjasama kepolisian Filipina Menurut mantan komandan Fendi Sampo ini bahwa ada 155 warga negara Indonesia turut menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau trafficking in person terkait kasus penipuan itu Dalam keterangan tertulisnya, Senin 8 Mei 2023 atas Sepolri Manila mendampingi PNP Kepolisian Nasional Filipina telah melaksanakan resiu terhadap seribu lebih warga negara asing di Filipina termasuk 155 WNI korban trafficking in person Krishna mengatakan penyelamatan atau resiu para korban itu dilaksanakan pada Kamis 5 Mei 2023 pukul 15 waktu setempat di Clark Sun Valley Hoop Corporation, Jos Abad Santos Avenue, Clark Freeport, Mabalagat, Pampaga Dalam pengungkapan itu, lipatkan 200 personil kepolisian nasional Filipina yang membongkar jaringan scamming internasional Krishna menjelaskan, kepolisian di Filipina menemukan sekitar seribu pelaku dan pekerja yang melakukan kejahatan scamming Pelaku dari WN China, Filipina, dan beberapa negara lain termasuk Indonesia Ini kasus terbesar diungkap di Filipina Dia menambahkan, Polri saat ini tengah berkoordinasi terkait proses pengungkapan dengan kepolisian Filipina Polri juga melakukan koordinasi terhadap para pelaku scamming asal Indonesia yang merupakan korban trafficking Selain itu juga, sedang mengkomunikasikan dengan Baris Krim Direkturat Pidana Umum untuk mengirimkan tim penyidik ke Manila dalam waktu dekat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!